Kesatria Baju Putih, Tek Insin Hiap, bagian 27. Kalau begitu, kita cuma berharap Pei Hang Li dapat membunuhnya, ujar Tok Pai Sin Wan. Hanya itu harapan kita, sahut Sem Gan Sin Ki. Ada jalan-ada jalan seru Tio Chia Hiong mendadak dengan wajah berseri tapi justru tampak menyeramkan. Jalan apa? Tanya mereka serentak. Aku harus segera berangkat. Aku harus segera berangkat sahut Tio Chia Hiong. Kakak Hiong harus berangkat ke mana? Tanya Lim Cheng Inheran. Aku harus segera berangkat ke Gunung Tian San Tio Chia Hiong memberitahukan. Di dalam goa itu terdapat beberapa macam gerakan, pada waktu itu aku tidak mempelajarinya karena belum tertarik belajar ilmu silat. Lagi pula keterangannya diukir dengan huruf-huruf Han Kuno, aku tidak mengerti. Namun sekarang aku sudah mengerti, Tian Ti Sian Su yang mengajarkan padaku, kalau begitu, cepatlah engkau berangkat ujar Sem Gan Sin Ki. Siapa tahu gerakan-gerakan itu dapat mengalahkan ilmu pedang Im Sia Hang Mo, benar selakim Siaw Su Seng. Manfaatkanlah kesempatan ini untuk berangkat Tio Chia Hiong menangguk. Kakak Hiong, aku ikut, ujar Lim Cheng Im. Tio Chia Hiong menggeleng kepala. Engkau tidak bisa ikut kenapa sebab puncak Gunung Tian San sangat dingin, dirimu tidak akan tahan. Kakak Hiong bisa tahan, kenapa aku tidak aku memiliki Panyok Hian Tian Sin Kang, yang membuatku mampu menahan dingin. Kakak Hiong, kalau aku berangkat ke Gunung Tian San, jangan khawatir ujar Sem Gan Sin Ki. Kami menjaga Cheng Im baik-baik. Kalau perlu, kami akan menyembunyikannya di suatu tempat yang aman. Terima kasih, kakek pengemis, ucap Tio Chia Hiong. Hahaha Sem Gan Sin Ki tertawa gelap. Chia Hiong, Cheng Im adalah cucuku. Tentunya aku pun bertanggung jawab atas keselamatannya, jadi tidak perlu gelisah, Tio Chia Hiong mengangguk. Baik kalau begitu, kakak Hiong, Lim Cheng Im menatapnya dengan mata basah seraya bertanya. Kapan engkau berangkat sekarang-sekarang mata Lim Cheng Im membelalak? Ya Chia Hiong, ujar Lim Pengheng. Akanku siapkan kuda jempolan, agar engkau cepat tiba di Gunung Tian San, terima kasih, paman. Tapi, lebih baik aku menggunakan ginkang saja sahut Tio Chia Hiong. Mungkin akan lebih cepat, baiklah, Lim Pengheng mangguk-manggut. Engkau boleh berangkat dengan tenang, jangan khawatirkan Cheng Im ya, paman Tio Chia Hiong mengangguk. Tio Chia Hiong telah berangkat ke Gunung Tian San di tempat sepi ia menggunakan ginkang. Malam harinya, ia cuma duduk bersama di sejenak lalu melanjutkan lagi perjalanannya. Kira-kira belasan hari kemudian, ia sudah tiba di kaki Gunung Tian segeralah ia mengerahkan ginkangnya melesat ke puncak gunung itu. Begitu sampai di puncak laber siul panjang lalu berteriak menggunakan iwekeng. Kau Heng, saudara monyet, aku datang kau Heng, mendadak tampak sosok bayangan putih berkelebat-kelebat di permukaan Saiju menuju ke arahnya, disertai suara cuit-cuitan yang amat nering. Kau Heng betapa girangnya Tio Chia Hiong ketika melihat sosok bayangan itu yang tak lain monyet berbulu putih setelah dekat. Monyet putih itu langsung meloncat merangkul Tio Chia Hiong rat-rat sambil mengeluarkan suara cuit-cuitan. Kau Heng, Tio Chia Hiong membelainya. Mendadak monyet putih itu memandangnya sambil menggaruk-garuk kepala, sepertinya merasa heran kenapa wajah Tio Chia Hiong berubah jadi begitu menyeramkan. Kau Heng, Tio Chia Hiong menghela nafas. Wajah dan sekujir badanku dilukai musuh, ujarnya memberitahu. Monyet putih bercuit-cuitan, sambil meloncat turun, kemudian menarik tangan Tio Chia Hiong. Kau Heng, aku kemari untuk belajar ilmu silat yang terukir di dinding goa. Engkau tidak berkeberatan, kan monyet putih manggut-manggut, dan langsung menarik Tio Chia Hiong ke goa tersebut. Keadaan di dalam goa itu masih seperti dulu. Tio Chia Hiong duduk sejenak di atas batu yang dingin, sedangkan monyet putih itu terus berloncat-loncatan, gembira sekali. Tio Chia Hiong bangkit berdiri, lalu mendekati dinding yang berukir huruf-huruf han kuno itu. Dia lalu mulai membacanya. Ini adalah kan kun tai lo sin kang, tenaga sakti alam semesta. Tenaga sakti ini bersifat menahan dan menggempur balik serangan Iwe Kang orang lain. Gerakan-gerakan yang diukir di dinding goa ini adalah kera melatihkan kun tai lo sin kang. Bagi siapa yang telah memiliki pan yok hyantian sin kang dan pernah makan buah kiyo yak lingce, tidaklah sulit untuk belajarkan kun tai lo sin kang dalam waktu beberapa bulan pasti berhasil. Di dinding goa ini juga diukir tiga jurus pukulan dan tiga jurus pedang. Walau cuma tiga jurus, tapi kehebatannya sangat luar biasa. Tiga jurus pukulan ini hanya untuk menahan dan sekaligus menggempur balik Iwe Kang pihak musuh. Begitu pula tiga jurus ilmu pedang, dapat menahan ilmu pedang apapun yang di kolong langit, juga sekaligus menggempur balik ilmu pedang pihak musuh. Ingat kalau tidak dalam keadaan bahaya, janganlah mengerahkan kan kun tai lo sin kang berikut jurus-jurus pukulan dan jurus-jurus pedang tersebut. Bu Beng Siansu setelah membaca huruf-huruf itu, dapat dibayangkan betapa girangnya Tio Chia Hyong. Mulailah ia mempelajarikan kun tai lo sin kang. Bapak empat puluh empat tei hang li, wanita gila baju putih. Beberapa hari kemudian setelah Tio Chia Hyong berangkat ke gunung Tian San, ketika hari mulai gelap mendadak bergema suara tawa yang menyeramkan di markas pusat Kepang. Begitu mendengar suara tawa seram itu, wajah Bu Lim Ji Hyie, Tok Pai Sin Wan, Lim Peng Heng, dan para ketua tujuh partai langsung berubah pucat pias sebab, mereka mengenali suara tawa seram itu. Ah 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 ah, keluh Lim Peng HNNG. Kita harus bagaimana cepat sembunyikan Cheng Im Ujar Sem Gan Sien Kee. Akan tetapi, gadis itu justru malah keluar mendekati mereka. Wajahnya juga sudah pucat pias. Ayah Im Si Ye Hang Mo Ceng Im, cepatlah bersembunyi ke dalam perintah Lim Peng Heng dengan suara bergemetar. Hihihi percuma bersembunyi, pokoknya malam ini kalian harus mampus terdengar suara seruan Im Si Ye Hang Mo. Ternyata ia telah berada di halaman. Pengemis bau Kim Siao Suseng menatapnya sambil tersenyum. Kelihatannya ajal kita telah tiba malam ini, kira-kira begitulah, sahut Sem Gan Sien Kee sambil tertawa. Om Itohu Toi Kong Taisu memandang mereka. Kalau memangnya sudah takdir, terimalah dengan hati terbuka. Hahaha Sem Gan Sien Kee tertawa lagi. Mari kita keluar untuk menerima takdir kita. Sem Gan Sien Kee berjalan keluar. Kim Siao Suseng mengikutinya dari belakang. Setelah itu barulah para ketua tujuh partai dan Tok Paisin Wan sedangkan Lim Peng Heng dan putrinya tetap berada di jalan. Kening Lim Peng Heng terus berkerut. Ayah, panggil Lim Cheng Im dengan suara rendah. Nak apabila mereka tidak sanggup membendung kerjangan Im Si Ye Hang Mo, engkau harus segera kabur pesan Lim Peng Heng. Lim Cheng Im mengangguk. Aku sudah tahu tempat yang aman untuk bersembunyi, engkau di sini saja, ayah mau keluar ya sementara Bulim Ji Hie sudah sampai di luar. Mereka melihat Im Si Ye Hang Mo berdiri dengan sinar matuk ke hijau-hijauan. Ku Tek Chun bentak Sem Gan Sien Kee. Mau apa engkau kemari Ku Tek Chun? Siapa dia tanya Im Si Ye Hang Mo sambil tertawa terkekeh. Aku Im Si Ye Hang Mo, bukan Ku Tek Chun. Engkau Ku Tek Chun sahut Kim Siao Sieng. Ayahmu adalah Hang Lui Kiam He Kutiok Dieng. Aku Im Si Ye Hang Mo. Aku tidak punya ayah Hihihi Im Si Ye Hang Mo tertawa lagi, kemudian menghunus pedangnya. Safrawan Sialan Ujar Sem Gan Sien Kee. Kita harus berupaya menahannya sampai belasan jurus, agar Cheng Im bisa kabur baik Kim Siao Sieng mengangguk. Hihihi Im Si Ye Hang Mo menatap mereka seraya membentak. Dalam tiga jurus kepala kalian pasti copot. Hahaha Sem Gan Sien Kee tertawa gelap. Belum tentu, Im Si Ye Hang Mo engkau tertawa. Bagus mendadak sepasang mata menyorot cahaya hijau. Ayo, terus tertawalah. Hahaha Sem Gan Sien Kee betul-betul terus tertawa. Hahaha, pengemis baur bentak Kim Siao Sieng sambil memukul bahunya. Diam haaah, Sem Gan Sien Kee tersentak melihat Im Si Ye Hang Mo menyerang mereka sambil tertawa seram dan mementak-bentak. Kalian harus mampu Sem Gan Sien Kee menangkis dengan tongkat bambu, sedangkan Kim Siao Sieng menangkis dengan suling emas dan Plaat perang terdengar suara benturan. Hihihi Im Si Ye Hang Mo tertawa terkekeh kekeh Sem Gan Sien Kee dan Kim Siao Sieng terhuyung-huyung. Pakaian mereka telah robek tersabet pedang Im Si Ye Hang Mo. Bukan main hanya satu jurus Im Si Ye Hang Mo telah berhasil membuat robek pakaian bulim Ji Hie, Itu membuktikan betapa tingginya kepandayan Im Si Ye Hang Mo itu. Pengemis bau Kim Siao Sieng tersenyum getir. Kelihatannya ajal kita memang telah tiba takdir sahut Sem Gan Sien Kee sambil tertawa gelak. Hihihi Im Si Ye Hang Mo tertawa terkekeh lagi. Ajal kalian semua memang telah tiba, mendadak berkumandang tawa nyaring yang lengking-lengking. Begitu mendengar tawa itu, bulim Ji Hie langsung menarik nafas lega, sedangkan Im Si Ye Hang Mo tampak tertegun. Hai 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 aku akan mencincang tubuhmu sosok bayangan putih melayang turun di hadapan Im Si Ye Hang Mo lah adalah Pei Hang Li. Begitu melayang turun, Pei Hang Li langsung menyerang Im Si Ye Hang Mo. Eh, eh, Im Si Ye Hang Mo tampak kalang kabut menangkis serangan-serangan yang dilancarkan Pei Hang Li. Aku harus mencincang hiya. Im Si Ye Hang Mo bergerak karena terdesak. Dia tampaknya kurang berani balas menyerang terhadap Pei Hang Li. Bahkan akhirnya melesat pergi. Mau kabur kemana? Akanku bunuh kau, Pei Hang Li melesat mengejarnya. Bulim Ji Hie dan lainnya saling memandang. Lim Ceng Im menghambur keluar. Ayah Im Si Ye Hang Mo sudah pergi tanya gadis itu. Ya Lim Peng Hang mengangkuk sambil menarik nafas dalam-dalam. Pei Hang Li muncul, membuat Im Si Ye Hang Mo langsung kabur. Yapin nyo ya Om Itohut ucap Hui Kong Taisu. Kita semua belum ditakdirkan mati. Kepala Gundul Sen Gan Sin Ke tertawa gelak. Aku mulai mempercaya takdir, Om Itohut Hui Kong Taisu tersenyum. Ayo, mari kita ke dalam ajak Sen Gan Sin Ke. Ketika mereka baru mau masuk mendadak berkelebat sosok bayangan putih sosok berpakaian putih itu tak lain Pei Hang Li. Kemunculan Pei Hang Li sangat mengherankan mereka semua memandangi wanita itu dengan kening berkerut. Eh Sen Gan Sin Ke tampak bingung. Mau apa dia balik kemari entahlah? Entahlah, sahut Kim Siao Su Seng menggelengkan kepala sementara Pei Hang Li setelah melayang turun, lalu mendekati sebuah pohon dan duduk di situ. Ayah, bisik Lim Cheng Im. Kenapa dia duduk di bawah pohon entahlah? Lim Peng Heng menggeleng kepala. Mungkin, dia ingin beristirahat di sana, ayolah mari kita masuk ajak Sen Gan Sin Ke dan berjalan ke dalam. Kim Siao Su Seng, Tepai Sin Wan, dan lainnya juga masuk kemudian, mereka duduk di ruang depan. Heran Gumam Kim Siao Su Seng. Kenapa Pei Hang Li datang lagi? Itu berarti dia tidak berhasil mengejarin si Ye Hang memungkinkah, ujar Sen Gan Sin Ke setelah berpikir sejenak. Dia duduk di bawah pohon dengan maksud ingin melindungi kita benar sahut Kim Siao Su Seng. Tapi, Tepai Sin Wan menggeleng-gelengkan kepala. Pikirannya tidak waras, bagaimana mungkin, mungkin dia masih ingat kita, maka timbul suatu perasaan, sehingga membuatnya merasa harus melindungi kita, tukas Kim Siao Su Seng. Mungkini, selah Sen Gan Sin Ke. Dikarenakan Im Sye Hang Mo sering muncul di sini, maka dia menunggunya di sini, masuk akal, ujar Kim Siao Su Seng. Walau dia sudah gila, tapi masih memiliki naluri, omi tohut ucap Hwi Kong Taisu. Kita masih dilindungi. Dengan adanya Pei Hang Li di sana, Im Sye Hang Mo pasti tidak berani muncul, MGM Seng Mo An Sin Ke manggut-manggut, kemudian tertawa gelak dan berkata, Kita semua memang ditakdirkan mati. Buktinya Pei Hang Li muncul melindungi kita, Ceng Im Lim Pengheng menatap putrinya. Cobalah engkau mendekatinya, siapa tahu ia masih ingat padamu, ya, ayah Lim Ceng Im mengangguk. Tunggu seru Sen Gan Sin Ke. Lim Ceng Im berhenti, gadis itu memandang kakeknya dengan penuh keheranan. Kakek, Ceng Im, biar bagaimanapun engkau harus hati-hati, pesan Sen Gan Sin Ke sungguh-sungguh. Sebab ia sudah gila, jadi, kakek aku tahu itu, ujar Lim Ceng Im lalu berjalan keluar sesampainya di luar, dilihatnya Pei Hang Li masih duduk diam di bawah pohon. Lim Ceng Im mendekati lalu duduk di hadapannya. Kehadiran Lim Ceng Im sama sekali tidak digubris Pei Hang Li, tetap duduk diam sambil memandang kosong ke depan. Adik In panggil Lim Ceng Im. Adik In, Pei Hang Li memandang Lim Ceng Im dengan matlah, tak berkedip. Karena takut, Lim Ceng Im dan cepat-cepat menundukan kepala. Kenapa engkau panggil adik In bentak Pei Hang Li mendadak? Siapa adik In itu, ya pin en elo sahut Lim Ceng Im? Engkau adalah ya pin en elo ya pin nyo ya pin nyo ya pin nyo maw gumam pek ihang li. Nama yang indah, ya pin nyo nama yang indah itu namamu aku tidak punya nama, aku bukan ya pin nyo maw aku, lapar-lapar aku ambilkan makanan dan minuman, ya cepat-cepat aku sudah lapar sekali baik. Baik Lim Ceng Im cepat-cepat berlari ke dalam, membuat semua yang ada di dalam terkejut. Ceng Im ada apa? tanya Lim Peng Heng cemas. Dia, dia lapar, sahut Lim Ceng Im memberitahukan. Aku akan ambilkan dia makanan dan minuman, oh oh Lim Peng Heng menarik nafas lega. Bu Lim Ji Hie dan lainnya saling memandang, kemudian tertawa terbahak-bahak. Omi Tohut, ucap Hwi Kong Taisu. Lim Ceng Im membawakan nasi, lauk pauk, dan air minum untuk pek ihang li yang telah kelaparan itu. Begitu ditaruh ke hadapannya, langsung saja pek ihang li menyantapnya dengan lahap sekali. Dalam waktu sekejap habislah nasi dan lauk pauk itu airnya juga ditenggaknya habis. Gleek 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 aaaah, pek ihang li tertawa-tawa sambil memegang perutnya. Kenyang-kenyang sekali, In Yoling Ceng Im menatapnya sambil tersenyum, kemudian bertanya. Kenapa engkau duduk di sini aku? Aku harus duduk di sini. Kenapa aku di sini? Kutek Cun tidak berani kemari. Kalian, kalian selamat engkau kenal Kutek Cun dia jahat aku harus mencincang tubuhnya. Aku harus cincang dia, mendadak pek ihang li tersenyum dan berkata lembut. Ada seorang pemuda yang sangat baik sekali, dia, dia sayang padaku, aku suka dia, siapa dia? Dia adalah pemuda itu, siapa pemuda itu? Pemuda itu adalah dia jawaban pek ihang li membuat lemceng im melongo. Kemudian ia pun tertawa sendiri, karena yang dihadapinya orang tak waras. Engkau kenal dia, aku kenal, pek ihang li tersenyum-senyum, seakan teringat sesuatu yang indah. Dia orang baik, dia sayang padaku, dia berada di mana sekarang? Dia, dia telah mati. Kenapa dia mati? Aku, aku, mendadak pek ihang li menangis. Aku, aku tusuk dia dengan belati, perutnya berdarah. Kenapa engkau tusuk dia? Tanya lemceng im lagi. Ternyata ia ingin menyadarkan pek ihang li dengan menggali ingatannya. Dia, dia, tiba-tiba sepasang meta pek ihang li memancarkan sinar yang berapi-api penuh dendam. Bukan dia, tapi adalah kutek cun. Aku harus cincang dia, harus cincang dia. Siapa pemuda yang engkau tusuk itu? Dia sangat baik dan sayang padaku. Wajah pek ihang li mulai berseri lagi. Dia, dia, ah, 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 engkau lupa namanya-namanya, namanya. Pek ihang li mengerutkan kening, lalu kembali menangis gerung-gerungan. Dia, dia telah mati aku, aku bersalah. Inyo Lin Cheng In menatapnya dalam-dalam serada bertanya. Kepandayanmu sangat tinggi sekali, engkau berguru pada siapa bibi-siapa bibi itu dia. Dia sudah berubah jadi tulang dia yang mengajar rengka silat. Bukan peh ihang li tertawa. Ada tulisan di atas batu, aku harus memeluk dia. Aku menurut dan langsung memeluknya, tapi, hai 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 dia berubah jadi tulang, kenapa dia bisa berubah jadi tulang? Tanya Lin Cheng In merasa kebingungan. Kenapa, ya peh ihang li menggaruk-garuk kepala dan tersenyum. Setelah aku peluk dia, aku, aku jadi kuat sekali, oh Lin Cheng In bertambah bingung. Lalu siapa yang mengajar rengka wilmu silat? Hei ha hai peh ihang li tertawa gembira. Aku belajar sendiri, aku pintar, kan engkau memang pintar Lin Cheng In tersenyum dan menatapnya iba. Dia juga pernah bilang aku adalah gadis pintar, gumampek ihang li. Aku, aku gembira sekali siapa dia eh. Kenapa kau goblok sekali? Dia adalah pemuda yang baik itu sudah ku katakan dari tadi, engkau masih terus bertanya. Dasar goblok ya ya, aku memang goblok Lin Cheng In manggut-manggut. Engkau belajar silat dari mana aku membaca sebuah kitab. Aku belajar dari kitab itu di mana di dalam goa wahai hai hil. Sekarang aku sudah bisa terbang, masih ada siapa di dalam goa itu. Cuma ada bayanganku sendiri. Tidak ada orang lain. Tidak ada engkau. Dia orang jahat aku harus membunuhnya. Aku harus mencincang tubuhnya ilmu pedangnya mirip ilmu pedangmu. Apakah dia juga belajar di dalam goa itu? Eh, 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 pei hang li menatapnya dengan bola mati berputar pular. Engkau kok goblok amat. Jangan-jangan engkau sudah gelat tadi sudah ku katakan. Di dalam goa cuma ada bayanganku sendiri. Mana ada orang lain lagi, sih tapi, lim ceng im menggeleng-geleng kepala. Kutek cun jahat dia, dia adalah, pei hang li menggaruk-garuk kepala. Gurunya pasti adalah im si ye hang jin, aku harus membunuhnya. Aku harus membunuhnya, aku harus mencincang dia. Engkau kenal im si ye hang jin. Wah, pei hang li tertawa. Engkau betul-betul sudah gila, aku mana kenal dia? Bibi berpesan melalui tulisannya, aku harus cari keturunan im si ye hang jin, karena im si ye hang jin pernah menganiayai bibi oh oh ling ceng in manggut-manggut. Kenapa engkau begitu dendam pada kutek cun dia? Dia menyamar jadi pemuda yang baik itu, dan aku, aku tidak tahu. Teg ih hang li menangis sedih. Aku tidur sama dia, aku, aku kira pemuda yang baik itu tidak mau bertanggung jawab. Maka aku, aku tusuk dia dengan belati, perutnya berdarah, mati engkau ingat seseorang tanya lin ceng im menyelidik. Dia bernama Tio Cie Hiong, Tio Cie Hiong, pei hang li menggumam. Tio Cie Hiong, Hiong, kakak Hiong, kakak Hiong, kakak Hiong, kakak Hiong, aku bersalah padamu, aku telah membunuhmu kakak Hiong. Tio Cie Hiong, pei hang li terus menangis sedih. Diam-diam lin ceng im menghela nafas panjang. Sudahlah, ini yo, jangan menangis kakak Hiong tidak mati, lim ceng im memberitahukan. Hai ha ha i, pei hang li tertawa melengking-lengking. Kakak Hiong sudah mati, aku, aku yang bunuh dia kakak Hiong. Kutek cun aku harus cincang engkau, aku lumatkan tubuhmu, mendadak pei hang li melesat pergi. Betapa terkejutnya lim ceng im melihat hal itu. Inio inio, lim ceng im berteriak-teriak memanggil gadis itu. Tiada sahutan, lim ceng im duduk termangu di situ. Berselang sesaat tiba-tiba melayang turun sosok bayangan putih yang tiada lain pei hang li. Seketika itu juga lim ceng im menarik nafas lega. Inima pei hang li tidak menggubrisnya lah menjatuhkan diri dan duduk di bawah pohon. Aku tidak boleh pergi. Aku tidak boleh pergi kalau aku pergi. Kutek cun akan kemari, semua orang di sini pasti mati. Aku harus berjaga di sini, berjaga di sini. Lim ceng im tidak habis pikir, kenapa ya pin il punya pikiran begitu. Inima kenapa engkau harus berjaga di sini tanya lim ceng im ingin mengetahuinya. Aku pernah berada di sini, aku harus menjaga semua orang di sini. Orang-orang di sini sangat baik terhadap kakak hyong. Aku, aku harus menjaga di sini. Inyo lim ceng im menatapnya iba. Tiba-tiba ia teringat sesuatu, yakni yakin Tio Cie hyong dapat menyembuhkannya. Jangan berisik pei hang li melotot. Kenapa tanya lim ceng im heran? Aku sudah ngantuk, mau tidur pei hang li langsung menelentangkan badannya. Aku mau tidur, Inyo, tidur di dalam saja. Tidak, LN Nyo, diam jangan berisik lim ceng im menghela nafas, lalu meninggalkannya, la berjalan ke dalam dengan kepala tertunduk, hatinya merasa kasihan terhadap napi Nyo. Ceng im lim pengheng menatapnya. Kenapa engkau kasihan nyapin Nyo Lim ceng im menghela nafas? Dia betul-betul gila, tidak tahu siapa dirinya. Namun masih ingat sedikit masa lalunya, oh, engkau bicara apa padanya membicarakan ini dan itu, ceng im, duduk seru sen gansien ke. Beritahukanlah apa yang engkau bicarakan padanya Lim ceng im duduk kemudian menarik nafas. Dia tahu kutek cun yang menodai dirinya, maka dia begitu mendendam padanya dia memberitahukan siapa gunya tanya Kim Xiao suseng. Dia bilang bibi, jawab Lim ceng im dan memberitahukan tentang itu berdasarkan apa yang didengarnya dari Pek Ihang Li. Kalau begitu, Kim Xiao suseng mengerutkan kening. Yang dia panggil bibi adalah wanita itu. Dia memeluknya kemudian wanita itu berubah jadi tulang, sastrawan Sialan Sen dan Sin Kei tertawa. Mungkin wanita itu memiliki suatu ilmu, maka ketika Yapin Nyo memeluk maka Iwe El Kang yang dimilikinya semasa hidup tersalur ke dalam tubuh Yapin Nyo benar Kim Xiao suseng mengangguk. Begitu pula yang dialami kutek cun, kalau begitu, selatok Pai Sin Wan. Wanita itu dan Im Si Ye Hang Jin pasti punya hubungan erat. Bukankah ilmu pedang mereka hampir mirip menurutku, wanita itu dan Im Si Ye Hang Jin adalah kakak beradik seperguruan, Duga Sem dan Sin Kei. Kini kita sudah tahu itu, dan kita pun aman karena Pek Ihang Li menjaga di situ, mudah-mudahan dia menjaga sampai Cie Hiong pulang ucap Lim Peng Heng. Oh ya Lim Cheng I bangkit berdiri aku mau ke dalam mengambil tikar dan selimut untuk Nyo, dia tidur di bawah pohon itu kenapa engkau tidak menyuruhnya tidur di dalam saja Lim Peng Heng mengerutkan kening. Aku sudah menyuruhnya, tapi tidak mau Lim Cheng I menggeleng-geleng kepala, lalu berjalan ke dalam. Berselang beberapa saat, ia sudah balik ke bawah pohon itu dengan membawa sehelai tikar dan selimut. Ternyata Pek Ihang Li sudah tidur. Namun ketika Lim Cheng I mendekatinya, ia langsung meloncat bangun. Mau apa engkau bentaknya? Aku membawakan tikar dan selimut untukmu, ujar Lim Cheng I sambil tersenyum lembut. Tikar dan selimut ya Lim Cheng I menaruh tikar dan selimut itu, kemudian menatap Pek Ihang Li seraya berkata. Tikar untuk alas tidur, selimut untuk menutupi dirimu agar tidak dingin, lucu-lucu sekali. Pek Ihang Li tertawa geli. Aku sudah biasa tidur begini, kenapa engkau bawakan tikar dan selimut? Kalau pakai tikar, pakaianmu tidak akan kotor, Lim Cheng I memberitahukan. Pakai selimut tidak akan kedinginan, oh. Terima kasih, terima kasih, ucap Pek Ihang Li, tersenyum lucu. Engkau gila, tapi baik hati oh, ya Lim Cheng I tersenyum getir. Sudah, ya jangan kemari mengganggu ku lagi, aku mau tidur Pek Ihang Li langsung membaringkan dirinya ke atas tikar, kemudian menarik selimut untuk menutupi badannya. Hei besok pagi bawakan makanan dan minuman, ya tentu Lim Cheng I tersenyum. Hei selamat malam ucap Pek Ihang Li. Selamat malam sahut Lim Cheng I. Tidak disangkanya Yap Pinyu yang telah gila itu masih bisa mengucapkan selamat malam padanyalah menggeleng-geleng kepala sambil meninggalkan tempat itu. Pagi-pagi sekali Lim Cheng I membawakan makanan dan minuman berupa teh hangat untuk Pek Ihang Li. Ternyata ia sudah bangun, duduk di atas tikar sambil memandang kosong ke depan. In Mio panggil Lim Cheng I sambil menaruh makanan dan minuman ke hadapannya, lalu ia pun duduk. Hei hai Pek Ihang Li tertawa aku punya pelayan. Aku punya pelayan sungguh mengembirakan In Mio, selamat pagi ucap Lim Cheng I. Siapa bilang pagi? Sudah mau malam engkau bilang pagi Pek Ihang Li menggeleng-geleng kepala. Engkau betul-betul sudah gila In Mio, makanlah Lim Cheng I menarik nafas. Hei hai hei ada makanan lezat Pek Ihang Li tertawa gembira. Ayam, daging dan wah nikmat sekali ini Pek Ihang Li langsung bersantap seperti macan kelaparan, setelah itu ia pun tertawa-tawa seraya berseru. Aku kenyang-aku kenyang mau tambah lagi eh Pek Ihang Li menatapnya. Aku sudah bilang kenyang, kenapa engkau masih bertanya mau tambah lagi? Penyakit gila mukumat lagi, ya In Mio, Lim Cheng I menggeleng-geleng kepala. Sekarang sudah pagi, aku pun sudah makan kenyang, mandi aku mau mandi. Di mana ada sungai, aku mau mandi-mau mandi, ya kok tanya lagi mari ikut aku ke dalam, di sana ada kamar mandi engkau boleh mandi sepuas-puasnya, boleh berenang tentu boleh. Eh, Cihui, Pek Ihang Li berseru kegirangan. Ayo, ikut aku Lim Cheng In melangkah ke markas, Pek Ihang Li mengikutinya dari belakang. Begitu masuk puluhan macel langsung memandang padanya. Pek Ihang Li tersenyum-senyum. Selamat pagi ucapnya sambil terus tersenyum lucu. Pagi sahut Bu Lim Ji Hie dan lainnya setelah Lim Cheng In dan Pek Ihang Li masuk menuju ke kamar mandi, Bu Lim Ji Hie saling memandang lalu tertawa. Hu ha 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 sebetulnya yang sudah gila itu dia atau kita. Dia masih ingat mengucapkan selamat pagi pada kita lo omi tohut ucap hui kong tai su. Walau dia sudah gila, namun masih memiliki jiwa kemanusiaan dan sopan santun, ha 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 Kim Siao Suseng tertawa sambil memandang Tok Pai Sinuan. Lutung gila, dia lebih sopan daripadamu, kita yang laras malah tidak tahu diri, timpal Tok Pai Sinuan. Aku yakin, dia bisa sembuh, ujar Sem Gan Sin Ke. Belum tentu Kim Siao Suseng menggeleng kepala. Kenapa Sem Gan Sin Ke mengerutkan kening? Sastrawan Sialan, jelaskanlah sebab dia telah belajar semacam ilmu susat, itu yang mempengaruhi pikirannya. Tapi, aku percaya Cie Hieong dapat menyembuhkannya, sahut Kim Siao Suseng menjelaskan. Kita tahu, Cie Hieong memiliki panyok hiantian Sien Keng dan mahir ilmu pengobatan, betul Sem Gan Sien Ke manggut-manggut. Mudah-mudahan dia akan berjaga di sini sampai Cie Hieong pulang. Kasihan gadis itu kalau terus begitu, Kim Siao Suseng menghela nafas panjang sementara Lim Cheng In dan Pek I Hang Li sudah sampai di depan kamar mandi. Lim Cheng In menunjuk kamar mandi. In Nio, mandilah di dalam Pek I Hang Li masuk bahkan juga menutup pintu kamar mandi. Tak lama terdengarlah siraman air, kemudian diiringi pula bunyi senandung. Lim Cheng In menggeleng-geleng kepala lah semakin kasih ham pada Yap In Nio. Berselang beberapa saat, pintu kamar mandi terbuka sedikit. Pek I Hang Li menjulurkan kepalanya. Hei ya ada pakaian baru tanyanya. Ada Lim Cheng In mengangguk dan bertanya. Engkau mau pakaian warna apa putih? Baiklah, akan kuambilkan. Lim Cheng In melangkah pergi, sedangkan Pek I Hang Li menutup kembali pintu kamar. Tak lama kemudian, Lim Cheng In sudah datang lagi. In Nio tanggilnya perlahan. Pintu kamar mandi terbuka sedikit. Pek I Hang Li menjulurkan kepalanya. Mana pakaian baru nih Lim Cheng In memberikannya, sambil memandang ke dalam. Hai 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 Pek I Hang Li tertawa geli. Engkau lihat apa sama-sama punya kok masih melihat. Dasar gila wajah Lim Cheng In langsung memerah. Pek I Hang Li tertawa lagi, lalu menutup pintu kamar mandi. Tak lama pintu kamar mandi itu terbuka lagi, Pek I Hang Li keluar. Hei, orang gila engkau baik sekali terhadapku. Mudah-mudahan kelak hidup bahagia bersama suamimu. Pek I Hang Li berjalan ke depan. Bu Lim Ji Hie, Tok Pai Sin Wan, Lim Peng Heng, dan para ketua tujuh partai memandang padanya. Kenapa kalian terus memandang aku Pek I Hang Li tertawa? Aku cantik sekali, kan Omi Tohut ucap Hwi Kong Taisu. Mulut menyebut Omi Tohut, belum tentu hati bersihuh dasar kepala gundul ujar Pek I Hang Li sambil berjalan pergi, Lim Cheng In terus mengikutinya. Huwahahah Sen Ganshin Ke tertawa terbahak-bahak. Kepala gundul, engkau tidak tersinggung, ya Omi Tohut sahut Hwi Hong Taisu. Apalah yang dikatakan Pek I Hang Li memang benar. Banyak sekali Huwachah Sen Ganshin menyebut Omi Tohut, tapi belum tentu hatinya bersih. Aku mengakui itu, sementara Pek I Hang Li sudah duduk di bawah pohon, bersama Lim Cheng In yang duduk di sisinya. Hahahaha Pek I Hang Li tertawa cekikikan. Engkau memang sudah gila, kenapa terus mengikuti aku? Aku senang bergaul denganmu, jawab Lim Cheng In sambil tersenyum. Tapi aku tidak mau bergaul dengan orang gila ujar Pek I Hang Li. Engkau gila tapi baik, aku, aku senang sekali namaku Cheng In, hai 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 Pek I Hang Li tertawa geli. Orang gila tahu namanya, aku yang waras saja tidak tahu siapa diriku, engkau adalah Yap Tinio, ujar Lim Cheng In. Aku bukan Yap Tinio, aku Pek I Hang Li sambarnya dan mendadak wajahnya berubah bengis. Aku harus membunuh Im Si Ye Hang Mu, aku harus cincang putek cun, harus cincang putek cun. Bapak 45 kepiluan yang memuncak. Beberapa bulan kemudian, Tio Chia Hiong telah berhasil mempelajarikan Kun Tai Lo Sin Kang, tenaga sakti alam semesta. Memang suatu kebetulan sekali, Tio Chia Hiong memiliki Panyok Hian Tian Sin Kang, dan pernah makan buah Kiyo Yap Ling Che oleh karena itu, tidak sulit baginya mempelajari ilmu tersebut. Kau Heng Tio Chia Hiong memberitahukan. Aku telah berhasil mempelajarikan Kun Tai Lo Sin Kang, monyet putih itu mencicit-cicit, seakan mengucapkan selamat pada Tio Chia Hiong, lalu berjungkir balik dan berloncat-loncat dengan gembira. Kau Heng mulai hari ini aku akan mempelajarikan Kun Tai Lo Chiang Hoat, umup pukulan alam semesta, dan Kun Tai Lo Kiam Hoat, ilmu pedang alam semesta, monyet putih itu mencicit-cicit sambil manggut-manggut. Tio Chia Hiong tersenyum, kemudian memperhatikan gerakan-gerakan yang diukir pada dinding gua wa. Hanya dua minggu Tio Chia Hiong telah berhasil menguasai tiga jurus ilmu pukulan Kan Kun Tai Lo Chiang Hoat dan tiga jurus ilmu pedang Tai Lo Kan Kun Kiam Hoat. Pagi ini Tio Chia Hiong tampak melamun di dalam gua, sedangkan monyet bulu putih itu terus memandangnya, kemudian bercuit-cuitan seakan bertanya pada Tio Chia Hiong kenapa melamun. Kau Heng Tio Chia Hiong menghela nafas panjang. Wajahku telah rusak begini. Aku merasa malu berhadapan dengan adik Im, sebab dia sangat cantik. Mendadak monyet putih itu meloncat merangkul leher Tio Chia Hiong, lalu merabar-rabar wajahnya yang rusak tidak karuan. Setelah itu, monyet bulu putih meloncat turun dan berjalan mondar-mandir, seperti sedang memikirkan sesuatu. Tio Chia Hiong terheran-heran. Apa yang sedang engkau pikirkan tanyanya kemudian? Monyet putih itu terus berjalan mondar-mandir. Tingkahnya seperti orang sedang menghadapi suatu masalah yang tak terpecahkan. Mendadak monyet putih berloncat-loncat dan bercuit-cuitan, memperlihatkan kegembiraan. Kau Heng, Tio Chia Hiong tercengang melihat monyet. Tiba-tiba monyet bulu putih itu melesat pergi. Gerakannya yang secepat kilat itu membuat Tio Chia Hiong bertambah tercengang. Kau Heng, monyet putih itu sudah tidak kelihatan. Tio Chia Hiong menggeleng-gelengkan kepala, lalu duduk bersandar di dinding gua sambil berpikirlah mengambil keputusan apabila monyet putih kembali, segera akan meninggalkan gua itu. Biar bagaimanapun, ia harus berpamit pada monyet putih. Tio Chia Hiong terus menunggu, walau sudah lewat beberapa jam. Namun monyet putih itu belum kembali. Karena itu, ia bangkit berdiri saat yang bersamaan melesat ke dalam sosok bayangan putih disertai suara cuit-cuitan. Ternyata monyet putih telah kembali. Tangannya menggenggam beberapa kuntum bunga yang berbentuk aneh. Monyet itu bercuit-cuitan sambil memberikan bunga pada Tio Chia Hiong. Tio Chia Hiong menerima bunga-bunga itu dengan perasaan heran. Untuk apa Engkau memberikan aku bunga-bunga ini? Apakah Engkau tahu aku mau meninggalkan gua ini, hingga kau memberikan aku bunga-bunga ini? Tanyanya, belum mengerti. Monyet bulut putih menjelenggelengkan kepala sambil bercuit-cuitan, kemudian menunjuk bunga-bunga itu dan menunjuk wajah Tio Chia Hiong. Apa Tio Chia Hiong tersentak? Bunga-bunga ini dapat menyembuhkan wajahku monyet bulut putih manggut-manggut dan bercuit-cuitan, bahkan juga bertepuk-tepuk tangan. Tio Chia Hiong memperhatikan bunga-bunga yang di tangannya, lalu diciumnya. Tidak berbau apapun, namun bunga-bunga itu sangat dingin sementara monyet bulut putih terus bercuit-cuitan, tangannya juga bergerak seakan menumbuk. Menyaksikan tingkah monyet itu, Tio Chia Hiong mengerti akan maksudnya. Oh 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 Tio Chia Hiong manggut-manggut. Engka suruh aku menumbuk bunga-bunga ini, lalu dipoleskan pada wajah dan sekujur badanku monyet bulut putih mengangguk dan menunjuk sebuah batu yang mirip tumbukan di sudut kiri. Tio Chia Hiong menoleh ke sana. Monyet bulut putih pun menariknya ke sana. Kemudian mendadak menyambar bunga-bunga yang di tangan Tio Chia Hiong, dan langsung ditaruh ke dalam batu itu. Tio Chia Hiong tersenyum dan mulai menumbuk tak seberapa lama kemudian, bunga-bunga itu jadi halus dan mengeluarkan cairan yang agak berlendir. Kau heng benarkah bunga-bunga itu merupakan semacam obat yang dapat menyembuhkan wajahku tanya Tio Chia Hiong ragu. Monyet putih manggut-manggut. Karena itu Tio Chia Hiong pun membuka baju lah mulai memolesi mukanya dengan cairan berlendir itu, kemudian dilanjutkan ke sekujur badan setelah itu, ia duduk bersilah. Tiga hari kemudian, Tio Chia Hiong coba melihat bekas tusukan dan sabetan di badannya. Betapa kaget dan herannya dia ternyata bekas luka-luka itu telah lenyap. Perlahan-lahan ia menjulurkan tangan ke wajahnya. Dengan agak bergemetar tangannya meraba wajahnya. Begitu tangannya menyentuh kulit wajah, ia pun terkejut girang, sebab wajahnya sudah berubah halus. Kau heng seru Tio Chia Hiong dengan hati berdebar-debar. Apakah wajahku telah semihuh monyet bulu putih memandang wajahnya? Kemudian bercuit-cuitan dan berloncat-loncatan dengan penuh kegembiraan setelah itu, monyet bulu putih melesat ke dalam. Dan sebentar kemudian telah kembali. Ternyata monyet bulu putih itu membawa sebuah lempengan tembaga yang mirip kaca, disodorkannya ke hadapan Tio Chia Hiong. Tio Chia Hiong seberang memandang lempengan tembaga itu seketika ia berseru dengan girang sekali, karena wajahnya telah pulih seperti sedia kalah. Bahkan karena saking girangnya dia langsung merangkul monyet putih. Kau Heng, terima kasih-terima kasih, monyet bulu putih terus-menerus mengelus wajah Tio Chia Hiong yang telah berubah halus sambil mulutnya tak henti-henti mencicit-cicit. Kau Heng, aku sungguh berhutang budi padamu. Monyet putih menyengir-cengiran itu membuat Tio Chia Hiong tertawa geli. Monyet bulu putih pun bercuit-cuitan lagi. Tio Chia Hiong memandangnya. Aku terpaksa berpamit, karena masih ada urusan yang harusku selesaikan. Monyet bulu putih langsung diam, sepertinya merasa sedih. Tio Chia Hiong membelainya. Setelah urusanku selesai, aku pasti datang lagi bersama adik Im Tio Chia Hiong memberitahukan. Aku akan tinggal di sini, tidak ingin pusing dengan urusan rimba persilatan lagi. Monyet bulu putih bercuit-cuitan perlahan saat Tio Chia Hiong membelainya lagi. Kau Heng, selamat tinggal Tio Chia Hiong melepaskan monyet bulu putih ke bawah. Kau Heng, sampai jumpa Tio Chia Hiong melangkah. Tampak monyet bulu putih mengikutinya dari belakang dengan wajah murung. Ketika sampai di luar goa, Tio Chia Hiong memandang monyet bulu putih. Kau Heng, jangan bersedih kelak kita akan berjumpa lagi, selamat tinggal Tio Chia Hiong melesat pergi, sedangkan monyet bulu putih bercuit-cuitan sedih. Tio Chia Hiong terus mengerahkan ginkangnya. Kini kepandainya bertambah tinggi, begitu pula Iwe Keng dan ginkangnya lah harus memburu waktu agar cepat sampai di markas pusat Kepang sama sekali tak diketahui bagaimana situasi di markas pusat Kepang. Apakah Im Sye Hangmo masih muncul di sana atau tidak siang hari ini ketika memasuki sebuah lembah, mendadak ia terbelalak memandang lembah itulah teringat. Kalau lembah itu tempat tinggal Sengli Tong, goa wanita suci, berada segeralah ia melesat menuju sebuah goa. Lah heran melihat pintu goa itu terbuka lebar. Tio Chia Hiong mengerutkan kening kemudian melesat ke dalam lah melihat formasi bunga Bwe hancur berantakan. Hal itu sungguh mengejutkannya. Dengan sebera ia mengerahkan ginkang melewati kolam menuju ke tempat tinggal Pek Sim Sengli, bibinya. Begitu kakinya menginjak tempat itu, wajahnya pun berubah pucat-pias karena melihat tiga sosok mayat yang sudah mulai membusuk. Bibi-bibi jeritnya dengan air mati berderai-derai. Ternyata salah satu sosok mayat itu adalah Pek Sim Sengli, bibinya. Tio Chia Hiong membungkukan badan memperhatikan mayat bibinya. Di sisi tangan bibinya terdapat sebaris tulisan. Begitu membaca, darah Tio Chia Hiong mendidih. Im Sye Hangmo bunyi tulisan itu, pertanda yang membunuh bibinya adalah Kutek Chun. Dua sosok mayat lain adalah Siaw Nol dan Siawing, pelayan setia bibinya. Bibi-bibi jerit Tio Chia Hiong sambil menangis gerung-gerungan. Kini ia telah kehilangan bibi satu-satunya. Im Sye Hangmo kenapa engkau membunuh bibiku? Kenapa Tio Chia Hiong terus menangis sedih, dan tak henti-hentinya ia menggumam penuh kegeraman. Kutek Chun kenapa engkau membunuh bibiku? Kenapa engkau begitu tega? Kenapa engkau membunuh bibiku? Kenapa? Tio Chia Hiong masih terus menangis dengan wajah pucat ias. Kemudian dia rasakan matanya berkunang-kunang dan gelap hingga akhirnya jatuh pingsan di sisi mayat Pek Sim Sengli bibinya. Sementara itu, di dalam sebuah goa di Laut Timur, terdengar suara tawa terbahak-bahak suara tertawa milik Bulim Semmo. Hahaha kini kita telah berhasil mempelajari ilmu Hiong Bun Kui Goan Keng Kahi, urat kita yang cetus telah tersambung ujar Teng Hai Lomo bergembira. Sehingga luakang kita mengalami kemajuan pesat, begitu pula Pak Kek Sim Keng kita hahaha, Lomo Tianmo memandangnya. Ini memang di luar dugaan kita, jadi mulai hari ini kita akan mempelajari tiga jurus Hiong Bun Sintiang, ya Teng Hai Lomo manggut-manggut. Setelah itu, kita akan kembali ke rimba persilatan, menuntut balas pada Tio Teng Hai Hiong, dia memusnahkan kepandayan kita, ujar Teng Mo dengan matu berapi-api. Maka kita harus mencabut nyawanya benar Teng Hai Lomo menganggut. Oh iya, entah bagaimana kutek cun murid kita itu akan kita cari dia nanti, sahut Teng Hai Lomo. Setelah kita berhasil membunuh Tio Teng Hai Hiong, berarti sudah waktunya kita menguasai rimba persilatan hahaha Tio Teng Hai Hiong pasti tidak tahu kepandayan kita bertambah tinggi. Karena itu, lebih baik kita muncul di rimba persilatan secara diam-diam saja, ujar Teng Mo. Kita akan membuat kejutan di rimba persilatan tidak salah Teng Mo tertawa gelak. Oh iya, nanti kalian berdua bersamaku tinggal di istanaku saja Teng Hai Lomo manggut-manggut. Itu memang bagus, sebab istanamu berada di dalam sebuah goa yang sangat rahasia siapapun tidak tahu tentang goa itu Lomo Ujar Teng Mo seakan mengusulkan. Begitu muncul di rimba persilatan, pertama-tama kita harus berusaha mencari Lemp Hai Sinceng. Kita harus membunuhnya benar-benar Teng Hai Lomo tertawa gelak. Setelah itu, kita tangkap para ketua tujuh partai. Kita pasti menggemparkan rimba persilatan. Hahaha Lomo, perlukah membangun kembali Seng Mo kau? Tanya Tian Mo. Kita akan bergerak secara gelap nanti. Kalau kita membangun kembali Seng Mo kau, tentunya kaum persilatan akan mengetahui tentang diri kita. Jawab Teng Hai Lomo. Maka lebih baik kita mendirikan. Butek Pei, partai tanpa tanding, Saja bagaimana menurut kalian setuju sahutian Mo dan Teng Mo sering tak sambil tertawa gembira. Kaum rimba persilatan tidak akan tahu siapa sebenarnya ketua Butek Pei. Hahaha kemunculan kita kelak, sudah pasti akan menguasai rimba persilatan. Ujar Teng Hai Lomo sambil tertawa-tawa. Kita bertiga harus membuat sejarah baru di rimba persilatan. Nanti dalam rimba persilatan tidak akan terdengar lagi Bu Limit Ceng dan Jihie. Hanya ada Butek Pei yang kita dirikan itu. Aku ketua satu, Tian Mo ketua dua dan Teng Mo ketua tiga. Kalian berdua setuju tentu setuju sahut Tian Mo dan Teng Mo serentak. Pokoknya kita bertiga harus bersatu selama-lamanya. Hahaha, di Tai Li, Tui Hun Lo Jin, Go Hoon Tiong, dan Lem Kiong Hu Jin sudah berkali-kali berpamit pada Toan Hong, ya, namun Toan Hongnya selalu menahan mereka. Tinggal di sini beberapa bulan, barulah kalian kembali ke Tiong Goan Ujar Toan Hong tapi, Tui Hun Lo Jin menghela nafas panjang. Sudah sekian bulan kami tinggal di sini, lagi pula Tia Hiong belum kemari. Aku khawatir, justru karena itu aku melarang kalian kembali ke Tiong Goan, karena akan menambah beban Tia Hiong. Benar juga, Lem Kiong hujan manggut-manggut. Daripada kita jadi bebannya, memang lebih baik tinggal di sini dulu, kalau begitu, Go Hoon Tiong menggeleng-gelengkan kepala. Bukankah diri kita akan dicat sebagai orang yang tiada rasa setia kawan tidak mungkin sahu Toan Hongnya sangguh-sungguh. Begini saja, apabila dalam waktu 2-3 bulan mereka belum datang, kalian boleh kembali ke Tiong Goan, baiklah, Hongnya, Tui Hun Lo Jin mengangguk. Toan Hongnya memandang ke arah Lem Kiong Hu Jin. Berhubung suasana di rimba perselatan Tiong Goan masih belum aman, maka nanti putramu dan Pitlian tidak boleh ikut ke Tiong Goan, aku mengerti itu. Hong, ya, Lem Kiong Hu Jan manggut-manggut. Terima kasih, ucap Toan Hongnya. Sama-sama sahut Lem Kiong Hu Jin sambil tersenyum. Memang lebih aman putraku tinggal di sini dulu setelah keadaan di rimba perselatan Tiong Goan aman, barulah mereka ke Tiong Goan, benar Toan Hongnya manggut-manggut. Sebetulnya aku ingin mohon bantuan pada seseorang, tapi, maksud Hongnya tanya Tui Hun Lo In. Di Tai Li ini terdapat seorang padri tua yang dipanggil Tai Li Lo Cheng. Usia beliau sudah hampir 130. Namun, beliau hidup menyendiri, sama sekali tidak mau mencampuri urusan apapun. Karena itu, belum tentu aku bisa mengundangnya keluar, HMM Tui Hun Lo Jin menggumam. Apakah padri tua itu berkepandaian tinggi sulit diukur lagi kepandainya, mungkin sudah mencapai kesempurnaan, jawab Toan Hong yang memberitahukan. Tapi padri tua itu tidak pernah mempertunjukkan kepandainya. Aku yakin beliau mampu mengatasi Im Si Ye Hang Mo Tai Li Lo Cheng, padri tua Tai Li Gumam Gou Han Tiong. Kemudian dia bertanya, pernahkah padri tua itu mengunjungi Tiong Goan pernah Toan Hong yang mengangguk. Bahkan juga pernah ke Tiantok, India, Persia, Nepal, dan Tibet heran Tui Hun Lo Jin mengerutkan kening. Aku tidak pernah mendengar nama Tai Li Lo Cheng, itu karena padri tua tidak pernah mempertunjukkan kepandainya, maka kaum merimba perselatan Tiong Goan tidak mengetahuinya, ujar Toan Hong yang menjelaskan. Yang jelas kepandainya sudah tidak bisa diukur, padri tua itu tidak punya murid tanya Lam Kiong Ho Jin, bersambung ke bagian 28.